Intro Pemirsa, guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Probolinggo. Selain pemerintah kota yang telus melakukan upaya percepatan vaksinasi dengan target seluruh warga kota, giliran kali ini Partai Golkar Kota Probolinggo turut serta membantu pemerintah Kota Probolinggo melakukan gelaran vaksinasi untuk masyarakat Kota Probolinggo. Minggu 31 Oktober 2021 yang bertempat di kantor DPD Partai Golkar Jalan Raya Mastrip dengan tajuk Golkar Peduli Dengan Rakyat adalah bagian dari rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar. Fernanda, Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo menyampaikan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto memberikan mandat kepada Partai Golkar Probolinggo untuk membantu pemerintah kota dalam pencapaian health immunity. Gelaran vaksin tahap pertama oleh Golkar kali ini menyediakan 750 dosis yang diberikan kepada seluruh warga kota yang belum divaksin. Lebih lanjut, Fernanda menyampaikan hal ini sangat perlu karena saat ini di kota Probolinggo naik kembali menjadi level 3. Salah satu indikasi karena masih banyak warga kota yang belum divaksin termasuk Lansia. Saudara, bisa melihat dari layar kaca antusias warga kota dari seluruh kalangan mendapatkan layanan vaksin yang dilakukan oleh Partai Golkar kali ini. Berikut, kita ikuti liputannya. Untuk masyarakat Probolinggo, Monggo kita vaksin agar kita bisa sehat dan jauh dari COVID-19 biar COVID-19 ini segera berakhir. Untuk yang belum, Monggo kita vaksin sekarang karena ini masih ada 700 untuk bisa vaksin di tempat Partai Golkar ini. Makasih. Ya, hari ini. Mbak, habis divaksin ya? Iya. Bagaimana perasaannya, Mbak? Senang. Ya? Senang habis divaksin. Karena saya memang dari dulu pengen vaksin, tapi takut, ternyata aman. Jadi ada gratis, ini mau saya. Gak sakit, Mbak ya? Enggak, gak sakit. Saya kan ibu menyusui ya. Jangan pernah takut butuh vaksin, karena vaksin itu sudah 100% aman. Aman, Mbak ya? Iya, aman. Karena saya ibu menyusui juga. Tidak mengagendakan untuk Probolinggo Kabupaten dan Kota, karena menurut kita, animo masyarakatnya sedikit. Tapi akhirnya kita koordinasi dengan Ketua DPD Golkar, Kota Probolinggo, Mas Fernanda, menyampaikan bahwa dibutuhkan. Akhirnya kita mendadak, kita sampaikan, sehingga untuk dosis 1 dan 2 tetap kita sediakan di kantor Golkar. Saya tadi sampaikan ke Ketua, kalau seandainya ini masih ada yang membutuhkan, besok diharuskan untuk kita buka lagi, ya besok kita buka lagi. Tetap kita laksanakan, Golkar akan tetap membantu membackup pemerintah daerah. Karena memang komitmen Golkar, siapapun kepala daerahnya kewajiban Golkar untuk melakukan support dan dukungan berkaitan dengan pandemik ini. Karena pandemik ini kan tidak melihat partai politiknya, adalah sesuatu bencana yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Berarti Golkar mempunyai satu kewajiban untuk ikut membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan heart immunity. Terima kasih yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, yang telah memberi dukungan, support berupa vaksinasi 750 dari Pak Erlangga Hartarto, selaku ketum kita, ketum Partai Golkar, melalui Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah ucapan terima kasih kepada masyarakat kota Probolinggo, yang telah percaya kepada DPD Partai Golkar Probolinggo, datang ke sini melaksanakan vaksin pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, utamanya pengurus Partai Golkar Kota Probolinggo, pertama ada salam dari Bapak Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, beserta Pak Sekretaris. pada hari ini tidak bisa hadir acara vaksinasi di Kota Probolinggo, karena bersamaan dengan kegiatan di tempat lain. yang kedua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ketua beserta seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, yang telah melaksanakan kegiatan vaksin pada hari ini insya Allah siang nanti sudah selesai, mudah-mudahan lancar, tertib, dan membawa hasil yang cukup membanggakan. Terima kasih yang kedua kepada teman-teman dari KKP Probolinggo yang telah ikut membantu pelancaran pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan di DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Terima kasih yang ketiga kepada panjenengan semua, ibu bapak yang telah ikut vaksin di DPD Kulkar Kota Probolinggo. Panjenengan semua sudah ada kesadaran yang cukup tinggi dalam rangka ikut membantu program pemerintah. Hari ini kegiatannya seperti apa ini tadi mas? Jadi hari ini, hari Minggu 31 Oktober, Partai Golkar mengadakan acara vaksinasi untuk masyarakat Kota Probolinggo. Kita dibantu oleh pusat, vaksinasinya itu 750 ampun yang kita persiapkan untuk masyarakat Kota Probolinggo. Untuk sementara kita berlangsung satu hari ini dulu, kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kita juga ucapkan banyak terima kasih. Dinas Kesehatan sudah banyak men-support kami melalui nakes-nakesnya. Kemarin sebenarnya kita ini mau membuka untuk vaksin satu dan kedua. Karena kan memang 750 ampun itu terserah kami mau vaksin yang keberapa. Cuman dari pemerintah kota dan Dinas Kesehatan minta tolong untuk dimaksimalkan yang vaksin ke satu dulu. Karena seperti yang kita ketahui sekarang Kota Probolinggo ini level ketiga. Salah satu indikasinya kenapa tidak bisa turun level karena pencapaian vaksinasi yang kurang. Baik secara keseluruhan maupun secara lansia. Jadi minta tolong kepada kami untuk memaksimalkan vaksin pertama. Jadi... Jadi, untuk sementara satu hari ya? Untuk sementara satu hari. Tapi kalau ada sisa kita bisa melaksanakan berikut-berikutnya. Saya umur 12 tahun masyarakat Kota Probolinggo. Nantinya pun kita pada saat memang kita ada sisa lebih apa kita terbuka untuk seluruh masyarakat di luar Probolinggo. Ini yang kedua, vaksin kedua, tapi kapan tidak? Insya Allah satu bulan. Seaturan kan minimal satu bulan kembali. Dosis kedua ya? Dosis kedua. Jadi ini sekarang ini yang datang sudah mencapai baru tiga jam. Ini sudah 250-300 sudah yang datang. Sementara target kuota hari ini 700 ya? Kuotanya 700, 750 kuota kita. Harapannya? Harapannya, karena kita dapat segitu. Ya, kalau kita membuka vaksin satu dan dua sudah habis, karena kemarin banyak yang daftar itu banyak yang vaksin kedua. Tapi karena kami ingin membantu percepatan dan penurunan level untuk kota Probolinggo, pemerintah kota, kita memaksimalkan bahwa wajib yang vaksin satu dulu. Padahal kemarin yang daftar di atas 700 sudah yang kedua. Jadi kami ini membuka khusus vaksin pertama ini untuk membantu pencapaian percepatan herd immunity-nya kota Probolinggo. Terima kasih telah menonton!